Pemirsa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat atau DPPK BPM, Kota Bancar Malsin Helpianor menyebut, untuk percepatan penurunan stunting diperlukan adanya pendampingan yang tepat. Stunting merupakan salah satu program prioritas nasional, dan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Target 14% tahun 2024 merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai, tapi dengan kolaborasi dan kerjasama semua pihak, didukung data sasaran yang lengkap, dan dengan pelayanan target penurunan angka stunting di Kota Bancar Malsin. Dalam upaya percepatan penurunan stunting tersebut, juga perlu adanya pendampingan yang tepat. Ini seperti disampaikan Helpianor saat berada di Gunung DPR di Bancar Malsin belum lama tadi. 8, jadi 22,4, 22,4, turunnya 5,4 persen. Nah, akhirnya penurunan ini merupakan kerja bersama, baik semua lintas, baik yang sifatnya penanganan kasus spesifik, yaitu anak stuntingnya oleh rakan-rakan dinas kesehatan, kemudian penanganan kasus sensitifnya dari dinas KB, dinas lingkungan hidup, EU, kemudian perumahan, dan berapa si dinas yang masuk dalam tim pertemuan. Dari sisi penjegahana, yaitu dari sisi keluarga berisiko stunting, jadi kami penangannya di 4T, jadi terlalu muda, kemudian terlalu banyak anak, kemudian terlalu berkata, kemudian terlalu kuat. Jadi itu yang kita push, baik dari penggunaan alat kontrasensi jaga panjangnya. Misalnya kalau dia terampau banyak, otomatis mereka harus kontrasensi jaga panjang, atau mungkin sifatnya yang permanen, begitu sepertinya. Helpi menambahkan saat ini penanganan dan pencegahan menjadi prioritas dinas yang dipimpinnya. Murtasya Bajar TV